Pada masa ini, pada zaman ini, banyak sekali orang yang melalaikan bagaimana etika ketika membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa. Wa ala alihi wa ashabi ahla sudqi wal wafa. Amma ba'du. Alallahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qura'tal qur'ana fa'sta'idh billahi minas shaytanir rajim. Sudhaqallahun al-azim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam. Tak lupa kita limpah curahkan kepada juman kita Habibana wa Rasulana Nabi Muhammad s.a.w. Sahabat asalam TPID yang berbahagia. Bagaimana puasanya hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan lebih baik daripada puasa-puasa yang sebelumnya. Bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran. Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan ke bumi. Kepada Nabi Muhammad s.a.w. Melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan sampai kepada kita secara mutawatir. Dan dianggap ibadah. Wal-muta'abadu bitilawatihi. Dan dianggap ibadah. Bagi orang yang membacanya. Maka dari itu. Ketika kita membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Pohalanya sangat berlipat ganda. Akan tetapi kita lihat. Pada masa ini. Pada zaman ini. Banyak sekali orang yang melalaikan. Bagaimana etika ketika membaca Al-Quran. Diibaratkan. Ketika kita mendapatkan surat dari orang yang terkasih. Dari orang yang kita cintai. Maka surat itu akan kita pegang. Bahkan kita beri minyak wangi. Lalu kita cium. Sebelum dibaca. Kemudian kita buka perlahan. Kemudian kita baca. Kata per kata. Bait per bait. Begitu senang ketika kita membaca surat itu. Bahkan setelah kita membaca. Kita lipat. Kita rapihkan. Kita simpan di tempat yang layak. Tetapi apakah itu kita lakukan? Ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat Assalam TV ID. Rahimakumullah. Di dalam kitab At-Tibian. Fi Hamalatil Quran. Kalangannya Imam Nawawi. Ada meski. Disitu ada beberapa adab Al-Quran. Yang harus kita ketahui. Dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Ketika kita membaca Al-Quran. Kalau kita melihat kamus. Bahwa adab itu adalah sebuah sopan santun. Kemudian ada juga bahasa etika. Kebiasaan. Maka ketika kita membaca Al-Quran. Diharapkan adab tersebut. Atau etika tersebut. Kita praktekkan. Dalam membaca Al-Quran. Yang pertama. Dalam kitab At-Tibian. Ketika kita membaca Al-Quran. Adalah ikhlas. Sebagaimana firman Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jidaklah kami perintahkan kalian. Untuk beribadah kepada Allah. Dengan memurnikan hati. Ikhlas. Ketika kita membaca Al-Quran. Bacalah semata-mata. Karena Allah. Karena ini sebuah ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah itu nanti kelak. Menjadi saksi kita. Ketika di akhir. Hayat kita. Ketika kita mempertanggungjawabkan amal kita. Ibadah ini. Membaca Al-Quran ini. Akan menjadi saksi. Karena kita lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua. Ketika kita sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak. Ya kalau sekarang ada siwak. Misalnya siwak. Yang sekarang kita punya. Berbentuk siwak. Silahkan pakai siwak. Tapi kalau memang sekarang susah. Ya silahkan lah. Kan sekarang ada pasta gigi. Gosok gigi. Ya. Ketika siwak tidak. Gosok gigi. Membaca Al-Quran. Apa? Supaya mulut kita harum. Masa. Ketika kita mau bertemu seseorang. Bahkan. Serot, serot, serot. Dicemprot. Hah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran. Bau jengkol. Bau terasi. Apakah. Dimana ada kita. Ketika kita akan membaca. Firman-firman Allah. Kemudian. Yang ketiga. Dalam keadaan suci. Artinya memiliki wubu. Karena kita akan membaca firman Allah. Supaya nanti. Membuat ketenangan. Membekas dalam jiwa. Dalam keadaan suci. Kemudian. Yang keempat. Ketika membaca Al-Quran. Menghadap Qiblat. Ya. Sebagaimana. Karena ini adalah sebuah ibadah. Yang ketika kita ibadah. Menghadap Qiblat. Ya. Itu menambah nilai plus kita. Maka membaca Al-Quran. Ke Qiblat. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Dalam kitab At-Tibian. Fiada bihamalati Al-Quran. Kita telah menghadap Qiblat. Mulailah membaca Al-Quran. Dengan. Ta'awud. Sebagaimana firman Allah. Fa'idha qorotah Al-Quran. Fa'ista'id billahi minasyaitanirajim. Maka ketika kamu membaca Al-Quran. Maka mulai dengan. Aku berlindung kepada Allah. A'udh billahi minasyaitanirajim. Baca. Kemudian sahabat as-salam. Tipi rahimakumullah. Setelah kita membaca ta'awud. Lalu kita membaca. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disunahkan. Selain surat At-Taubah ya. Baca. Ketika kita membaca. Beralih surat. Dari surat satu ke surat yang lain. Bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian. Yang selanjutnya. Yang keenam. Ketika sudah membaca basmalah. Diusahakan. Ini bukan bahasa diusahakan ya. Memang harus. Sebagaimana contoh-contoh. Nabi. Contoh para sahabat. Tabiin. Membaca Al-Quran. Menangis. Bahkan dalam surah. Al-Isra ayat seratus sembilan. Wayakhiruna lil adhqani. Wayaziduhum hushua. Ya. Dan mereka. Menyungkurkan wajah. Sambil menangis. Dan bertambah kehusuannya. Ketika membaca Al-Quran. Bahkan kata Nabi. Ikhra'ul qur'ana. Wabku. Dan bacalah Al-Quran. Dan menangislah. Fa'ilam tabuku fatabaku. Maka ketika kita tidak bisa menangis. Maka berusaha untuk bisa menangis. Ketika membaca Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab. Ketika mengimami. Menjadi imam. Solat subuh. Membacakan surah Yusuf. Menangis. Sampai menetes ke tenggorok. Bahkan ada seorang tabiin. Yang ketika membaca Al-Quran dalam solatnya. Beliau mengimami solat fajar juga sama. Dia membacakan surah Al-Mudasir. Ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nukirafinnakur. Fadhalika yawma'idhi yawmun asid. Tergeletak. Jatuh. Lalu meninggal dunia. Kenapa? Karena begitu memahami makna dari apa yang dibaca. Fa'idha nukirafinnakur. Maka ketika sangsa kalah ditiup. Pada hari itu. Mulailah keadaan serba sulit. Meninggal. Siapa namanya? Zurorah bin Awfah. Tabiin yang mulia. Meninggal dunia. Ketika membaca ayat itu. Menangis. Kemudian. Ketika. Turun. Surah Ali Imran. Ayat 191 dan 92. Alladina yidkurun Allah. Dari inna fi halkis samawati wal arudi. Sampai. Alladina yidkurun Allah. Qiyamaw wa qa'udah. Itu ketika turun. Ayat tersebut. Nabi menangis. Menangis. Ya Allah. Ya Rabbana. Ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Menangis. Sekarang memahami maknanya. Kemudian. Yang ketujuh. Membaca Al-Quran dengan tartil. Waratidil qurana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dengan perlahan. Supaya apa? Supaya timbul ketenangan. Supaya membekas dalam jiwa. Ketika kita membaca Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi halkis samawati wal arudi. Waktila fil layli wa nnahar. Waktila fil layli wa nnahari la ayatin li'ulil al-mbad. Ketika kita membaca tartil. Memahami maknanya. Timbul. Timbul. Rasa tenang. Berbekas dalam jiwa. Kemudian setelah kita membaca tartil mentadaburi. Kedelapan mentadaburi. Ayat demi ayat yang kita baca. Kemudian yang selanjutnya. Yang kesembilan. Memuliakan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran. Diusahakan jangan tertawa. Jangan banyak ngobrol. Akan diputus. Atau membaca wa'a dulu. Kita sedang membaca Al-Quran. Kita sedang membaca firman Allah. Bahkan ketika. Kita membaca Al-Quran. Hadirkan kehusuan dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya. Sahabat Assalam. Tipi. Rahimakumullah. Yang terakhir. Yang ke sepuluh. Ketika selesai membaca Al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ya'lum Udubuddin. Membaca. Sudakallahul alim. Sebagai bentuk manifestasi. Atau perwujudan rasa syukur kita kepada Allah. Karena hari ini. Kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian memahami maknanya. Dan kita coba untuk mempraktekannya. Dan memang benar. Firman Allah itu. Tidak bisa ditolak kebenarannya. Sudakallahul alim. Maha benar Allah. Ketika firman yang dibaca. Memang benar. Maka membaca. Sudakallahul alim itu. Sebagai wujud manifestasi. Rasa syukur kita kepada Allah. Di penghujung. Cerama singkat ini. Kami. Mengucapkan. Kepada. Sahabat Assalam TV. Rahimahkumullah. Yang hari ini sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunjukkan ibadah puasa. Mudah-mudahan. Puasa kita. Dihiasi. Dengan amal-amal kebaikan. Dan senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Terutama di bulan Ramadhan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana. Taqabbal minna solatana. Wasiyamana. Waruku'ana. Wasujudana. Wata'abudana. Wata'udana. Watammim taksirana. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdina suratul mustaqim. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's the name of the day to you? Passuse the role of the spirit of independent Pilipopcakesум? Of the world?